Kemudian teman-teman klik menu OK, dan silahkan teman-teman isi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar ke CPNS tahun 2024 Yang mungkin akan dibuka di bulan 8 ini untuk seleksinya, dan kali ini kita akan membahas untuk proses pendaftarannya Oke langsung aja teman-teman akses laman websitenya dengan aplikasi Google Chrome Kemudian teman-teman cari di Google, daftar CPNS daftar SSCASN 2024 Kemudian teman-teman pilih pendaftaran akun SSCASN 2024 seperti ini Kemudian teman-teman klik menu OK, dan silahkan teman-teman isi yaitu Nomor induk, NIC, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone yang aktif, email yang aktif, dan mengisi CAPTCHA Nah sekarang saya akan coba mengisi satu persatu Oke kalau semuanya sudah diisi, teman-teman tinggal klik menu lanjutkan, seperti ini ya, ini sudah saya isi semuanya Sekarang saya klik menu lanjutkan Kemudian teman-teman harus mengisi pendaftaran untuk langkah kedua Nah disini ada beberapa data yang harus teman-teman isi, diantaranya ada password untuk login nanti, konfirmasi password, pertanyaan keamanan, jawabannya, pertanyaan keamanan kedua dan jawabannya, kemudian ada kabupaten kota lahir sesuai jasa Ini sekelamin, dan mengupload scan KTP, serta melakukan swap foto melalui laptop teman-teman ataupun handphone teman-teman Nah kalau gambar tampil seperti ini, wajah teman-teman tampil di sini, artinya kamera teman-teman sudah berfungsi dengan baik dan sudah aktif Dan nantinya pastikan ketika teman-teman sudah membuka website pendaftaran ini, jangan lupa dialaukan pop-up notifikasi pengaktifan kamera Supaya bisa melakukan swap foto menggunakan laptop maupun handphone Oke berikutnya akan saya coba langsung isi Nah perlu teman-teman perhatikan, untuk pengisian kabupaten kota, pastikan teman-teman mengisi dengan benar Contohnya seperti ini, di sini tempat lahir saya ataupun kabupaten lahir saya itu kabupaten langkat Jadi usahakan sampai nama kabupaten muncul seperti ini, kalau sudah tinggal diklik Jika sudah diklik, nanti akan tampil seperti ini Nah kemudian yang paling penting diperhatikan juga itu ada pengupload file scan KTP Yaitu maksimal kapasitasnya 200 KB dengan ekstensi JPG Nah kalau keterangannya seperti ini, KTP sudah terunggah, artinya ekstensi KTPnya dan kapasitasnya sudah sesuai Jadi pastikan ekstensinya JPG ataupun JPG dan maksimal kapasitasnya adalah 200 KB Kemudian di sini swap foto ya, teman-teman tinggal klik aja ambil foto untuk melakukan swap foto Supaya membuktikan bahwasannya pada pendaftaran akun SSTN ini teman-teman tidak dicogikan Ataupun teman-teman mendaftar sendiri Jadi tinggal klik ambil foto, bisa langsung klik simpan atau boleh diulang kembali Dan pastikan fotonya sudah tersimpan Kalau sudah, teman-teman tinggal klik simpan foto Oke kalau sudah seperti ini, artinya akun teman-teman sudah berhasil didaftarkan Ataupun pengisian biodata sudah berhasil Selanjutnya teman-teman tinggal klik menu proses pendaftaran akun Supaya akun teman-teman aktif dan nantinya teman-teman dapat mengikut seleksinya Sekarang saya coba klik proses pendaftaran akun Nah di sini juga ada pop-up konfirmasi Jika data teman-teman sudah benar, teman-teman dapat klik ya Namun jika ada kesalahan pada data, teman-teman dapat klik tidak untuk mengulangnya kembali Nah di sini sudah benar, saya klik ya Kemudian teman-teman dapat melakukan pencetakan informasi pendaftaran Tinggal klik menu cetak informasi pendaftaran Kalau sudah di klik cetak, nanti kartu informasi pendaftarannya contohnya seperti ini Ini sudah saya cetak Nah ini adalah kartu informasi akun Yang di mana teman-teman dapat nanti membawa kartu ini untuk mengikuti seleksi administrasi jika diperlukan Nah kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjut login untuk pendaftaran ataupun mengikuti informasinya Tinggal klik lanjutkan login pendaftaran Nah jika tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal klik ok aja Nah di sini sudah masuk ke laman login SSCASN tahun 2023 Yang di mana teman-teman yang sudah memiliki akun di tahun sebelumnya, teman-teman wajib mendaftar ulang kembali di tahun ini Nah di sini saya akan coba login dengan meng-input nomor induk kepedudukan ataupun nomor KTP dan password yang tadi kita isi sebelumnya Kalau sudah di klik menu masuk Oke, nah di sini teman-teman sudah berhasil login Yang di mana teman-teman harus mengisi beberapa data yaitu biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan resume Nah sama halnya seperti seleksi sebelumnya, teman-teman juga harus mengisi beberapa data ini Nah di sini teman-teman harus mengisi gelar depan, jika tidak ada gelar depan, teman-teman dapat mengisinya dengan tanda min Kemudian di sini ada gelar belakang, jika ada teman-teman tinggal isikan gelar belakangnya Contohnya seperti ini Nah kemudian teman-teman scroll ke bawah, pastikan email jenis kelamin Dan di bawahnya juga ada jenis disabilitas, teman-teman isi Di sini untuk jenis disabilitas, tinggal teman-teman isi aja non-disabilitas Dan di sini juga ada alamat KTP, isikan alamatnya sesuai dengan alamat KTP Nah kemudian teman-teman harus mengisi alamat KTP Dan di sini di bawahnya juga ada sedang mengikuti program bisniswa atau tidak Selanjutnya ada mengisi negara ataupun domisili, tinggal disesuaikan negaranya Atau dalam negara Lalu provinsinya Lalu alamatnya Lalu kebupatennya Lalu agama Tinggi badan Nomor telepon Nomor ponsel Akun media sosial Dan status perkawinan Serta mengisi tanda tangan digitalnya Jadi inilah data pertama yang harus teman-teman ubah Di sini kalau dilihat dari perbedaan di seleksi sebelumnya Di seleksi sebelumnya tidak ada tanda tangan Dan di seleksi tahun 2023 ini ada tanda tangan Nah di sini saya akan coba isi Kalau sudah isi semuanya Teman-teman silahkan isi kapca di bawah ini Lalu teman-teman klik menu selanjutnya Nah selanjutnya ada pemilihan informasi Nah untuk pemilihan informasi Sesuai informasi yang sudah diadarkan Pemilihan informasi itu hanya dapat dilakukan nanti jam 11 malam Di sini untuk pemilihan informasi yang tidak bisa Jadi untuk saat ini kita tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya Oke sampai di sini semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!